Intro Oke selanjutnya kita ke Mangga gedong Oke mam Ini mangga gedong Jenis gedong biasa ya Kalau mam pernah mungkin dengar Ada namanya gedong gincu Terus kemudian ada gedong Biasa Nah bedanya itu adalah Kalau gincu itu biasanya matang di pohon dia Nah kalau yang ini Bukan matang di pohon Tapi sudah tua Nah kalau ciri khas utamanya itu adalah Warna disini akan lebih merah Lebih orange Nah itu ciri utama dari Mangga gedong Kalau misalnya di luar Gedong gincu Kalau misalnya di luar ada yang Menamakan gedong Ada yang jualan mangga gedong gincu Nah mam tinggal lihat aja Pasti di bagian tangkainya ini Akan lebih merah Nah itu dipastikan sudah mangga gedong Nah kalau misalnya dia tidak merah Nah itu bukan mangga gedong gincu Tapi memang gak gedong biasa Sebenarnya pohonnya satu Sama Hanya saja Pematangannya beda Kalau yang gincu Pematangan di pohon Kalau misalnya yang biasa Dia pematangannya setelah Kita panen Gitu Oke penyimpanannya ini Juga hampir sama Sama aja Untuk penyimpanannya Untuk mempercepat Pematangan Dia di suhu Ruang Nah untuk Memperlambat Tapi untuk memperlambatnya ini Kita gak tau Berapa lama Hari kita lagi akan makan lagi Nah kalau misalnya di suhu Chiller Ini bisa sampai lebih dari 5 hari juga Dia akan lebih tahan lama Dia perubahan warnanya Tidak terlalu cepat Tapi kalau misalnya suhu ruang 2 atau 3 hari Tadinya dia Ada hijau disini setengah Ketiga harinya Dia bisa Kuning full Warnanya Nah kemudian Untuk rasanya juga Dia ini Pada saat sudah Kuning full Akan lebih manis Dibandingkan kondisi Pada saat masih Ada hijau-hijaunya Maaf Nah ini coba saya Ambil contohnya Antara warna yang udah Kuning cerah Dibandingkan sama Semburat kuning Seperti ini Ini rasanya beda Ini pasti akan lebih manis Dibandingkan sama yang ini Karena Matangnya udah Bagus Yang ini Nah sedangkan ini belum Ini sekitar 1-2 hari lagi Kita simpan di suhu ruang Dia akan lebih kuning Seperti ini Nah untuk penyimpanannya Tadi Lebih bagus di Suhu ruang Nah kemudian Untuk dari segi Bentuknya Ini beda dengan Mangga jenis yang lainnya Untuk mangga gedong Sendiri Dia akan lebih bantet Seperti ini Dibandingkan mangga yang Harum manis Atau mungkin Di mangga mana lagi Kalau yang itu Lebih lonjong Kalau ini Lebih bantet sedikit Nah kemudian Dari segi ukurannya juga Dia mulai dari 150 Ada yang lebih kecil Kemudian sampai 300 Rata-rata Nah ukurannya ini Akan lebih kecil Dibandingkan Mangga harum manis Dan Tadi Kalau mangga gedong Ketika dia sudah Mulai matang Dia akan mengalami Perubahan warna Tapi kalau misalnya Di mangga harum manis Mangga mana lagi Dia tidak Terlalu menampakkan Perubahan warna Antara hijau ke kuning Hanya perbedaannya adalah Di Warna kulitnya saja Lebih kosam Itu untuk harum manis Dan mana lagi Tapi kalau untuk Yang gedong Dia terjadi Perubahan warna Dari hijau Semburat kuning Sampai kuning Gitu Oke Nah untuk musimnya Sama seperti Mangga yang lain Dari asalnya juga Sama Dari Jawa Barat Jawa Timur Seperti itu Nah untuk kualitas Sedikit saya bahas Disini Untuk kualitas Mangga itu Sama seperti Mangga yang lain Mungkin Mamp pernah lihat Kondisinya Ada yang Banyak Bercak Mungkin seperti ini Kemudian ada yang hitam Nah ini Tidak berpengaruh Ke kualitas daging Ini masih sama juga Seperti Mangga yang lainnya Namun ketika Misalnya Mam udah Ada nih Bintik hitam Kemudian ketika Ditekan Dia udah mengeluarkan air Nah itu pasti Kualitas dagingnya Sudah Mulai membusuk Nah itu dipastikan Kondisinya Sudah tidak baik lagi Nah disini Akan coba Saya belah Kondisi Mangga Yang Dia Lebih menghitam Seperti ini Kemudian ada Karatnya juga Ini Dia gak ada Perubahan Kualitas ya Mam hanya saja Untuk yang ini Kondisinya memang Sudah mulai Lebih matang Sama seperti Harum manis tadi Ketika dia ada Warnanya lebih gelap Dibandingkan sama Yang lain Dia perubahan Warnanya itu juga Ada di bagian Dagingnya Dari segi warna Dagingnya juga Akan lebih sedikit gelap Karena dia udah Melewati batas Matangnya Ini udah terlalu Mulai terlalu matang Tapi dari segi rasa Dia kondisinya masih manis Dan tidak ada Perubahan baunya juga Dia masih tetap harum Dan kualitas dagingnya Masih sama Teksturnya masih sama Oke Nah untuk yang Berkarat Akan Bukan coba Saya ambil Contohnya Kita akan belah Oke yang seperti ini Kalau misalnya Mempernah ketemu nih Kondisi buah Yang banyak Karat seperti ini Ini gak usah khawatir Ini juga Gak ada pengaruhnya Ke Dagingnya ya Oke Ini Dia gak ada pengaruh Dagingnya Ini yang karat tadi Di luar Gak ada pengaruh Daging sama sekali Di bagian dagingnya Dia masih segar Dia masih utuh Gak ada pembusukan Segala macam Kondisi daging Masih oke Gitu Jadi Mama usah khawatir Ketika misalnya Mama mendapatkan barang Yang ada Sedikit karat Seperti ini Mama usah khawatir Itu masih layak Dimakan Dan kondisi dagingnya Masih bagus Dan masih segar Pokoknya Nah penting kondisinya Itu masih keras Tidak lembek Kemudian Tidak mengeluarkan air Nah Kita jamin Pasti kondisinya Masih oke Oke mungkin itu aja Untuk Edukasi Mengenai Mangga gedong Oke kita Selanjutnya Di Mangga Indramayu Nah Mangga Indramayu Dari namanya aja Udah tau ya Mas sebenarnya Asalnya dari mana Kebanyakan Tapi ada juga Mangga Indramayu ini Di pasar dibilang Mangga cengkir Nah ini biasa juga Ada daerah Jawa Timur Tapi paling banyak Memang daerah Indramayu Itu luas Untuk petaninya disana Nah untuk Dari segi Bentuknya ini Hampir sama dengan Harum manis Hanya saja Dia lebih besar Gitu Kalau misalnya Untuk Indramayu Biasanya standarnya 2-3 per kilo Dan ada Sampai 700 gram Per piece nya Itu karena Ukurannya Perbedaannya disana Kemudian Dari segi kulit Juga Dari segi warna Pada saat Dia masih Belum matang Nah Dia akan Lebih sedikit Lebih pucat Dibandingkan Sama harum manis Untuk kulitnya Dia akan sedikit Lebih putih Atau kuning Dibandingkan Harum manis Kalau harum manis Pasti warnanya Lebih hijau Dibandingkan Sama Indramayu Nah untuk Penyimpanannya Juga Sama Dan untuk Masa panennya Juga hampir sama Dengan mangga-mangga Yang lain Oke Hanya saja Memang dari segi ukuran Dia akan lebih besar Ini Nah kemudian Dari Warnanya ini Mulai dari matang Eh dari Tua Sehingga matang Dia akan Mengalami perubahan Warna kuning Tapi tidak Seperti Kuning Seperti Mangga gedong Dia akan hanya Sedikit kuning Tapi Tidak semuanya Kulitnya berubah Warna kuning Dan rasanya Memang akan Lebih sedikit asam Dibandingkan Mangga-mangga yang lain Tapi Masih Manis Asam segar Oke Nah selanjutnya Dari segi kualitas Sama seperti Mangga yang lainnya juga Untuk Mangga ini Pasti semua jenis Mangga ada Seperti bercak-bercak Seperti ini Kemudian ada Karat Ini biasanya disebabkan Karena pada saat Di pohonnya Kalau misalnya Karat Karena akibat Kekurangan air Kemudian Kalau misalnya Ada bercak-bercak Seperti ini Karena ada Kena getah Pada saat Di pohonnya Nah kemudian Yang hitam-hitam Seperti ini Bisa satu Karena getah Kemudian adalah Karena Adanya Goresan Tapi ini Tidak berpengaruh Ke kualitas Nah kita akan Coba belah Ini kondisi Yang dua-duanya Ada ya Ada yang bercaknya Lebih banyak Kemudian dari segi Karetnya juga ada Dan kulitnya Lebih menghitam Oke Nah ini Ini tadi Kondisi kulit luarnya Dia banyak hitam Kemudian ada Bercak-bercak hitam Seperti ini Spot-spot hitam Di dalamnya Masih bagus Masih mulus Untuk dagingnya Dia gak ada Perubahan warna Ataupun mungkin Ada yang lebih lebam Atau lebih gelap Ini masih sama Jadi Semuanya ini Hanya di bagian Kulit luarnya doang Kalau misalnya Di dagingnya Gak ada perubahan Dia masih Kondisinya bagus Nah kemudian Untuk yang Hitam Di bagian Tangkai Nah ini juga Gak ada pengaruh Ya mam Dia masih Kondisi dagingnya itu Juga masih segar Masih Bagus Seperti ini Jadi gak ada pengaruh Gak ada perubahan warna Di antara Di bagian kulit Dengan bagian dagingnya Oke Nah untuk penyimpanannya Seperti yang tadi Untuk penyimpanannya Sama seperti Mangga yang lain Penyimpanan bagusnya Itu udah di Suhu ruang Nah di suhu ruang juga Dia akan Lebih cepat Matang Matang Untuk penyimpanannya Nah kalau misalnya Mam udah kondisi Seperti ini Kuning Bisa boleh dipotong Potong Bisa dimasukkan ke wadah Masukkan ke kulkas Itu akan lebih segar lagi Gitu Tapi ketika dia Belum terlalu matang Mungkin warnanya Akan lebih masih hijau Seperti ini Lebih bagus Disimpan di Suhu ruang Supaya Pematangannya Bagus Jadi ketika Mam buka Satu atau dua hari lagi Kondisi akan Lebih empuk Sedikit Dan warna Dagingnya Ini juga akan Lebih kuning Dan rasanya Akan lebih manis Oke Mungkin itu Edukasi mengenai Mangga Indramayo Yang ada Kita punya sekarang Di Golden Mam Jadi kita ada Di Golden Mam itu ada Empat Ada Mangga Indramayo Ada Mangga mana lagi Kemudian ada Mangga harum manis Dan Mangga gondong mam Kondisi sekarang Pada saat ini adalah Musim Mangga Semuanya Kondisinya Sudah tersedia Di Golden Mam Mam boleh Order di Aplikasi kita ya Oke mungkin itu aja Edukasi yang saya Sampaikan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat Mam Semuanya Terima kasih